Intro Ya, Bajol Ijo berhasil mengandaskan perlawanan pesut etam saat menjalani Laga Pekan ke-11 BRI Liga 1 Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga yang diakhiri dengan skor 2-1 tersebut, diwarnai asis visioner oleh back kanan Persebaya yaitu Catur Pamungkas, yang diakhiri oleh finishing berkelas gelandang Persebaya asal Portugal yaitu Zee Valente. Satur, coba untuk kembali mencintakan arus serangan, dan Zee Valente menyeminat Zee Valente! Wezzu! Kita lihat Zee Valente dengan selebrasinya! Main yang sempat diragukan kembali ke starting 11, dan kita lihat disambut dengan semua hal yang luar biasa tadi, melalui golnya menyelinat dia untuk membawa Persebaya kembali unggul. 2-1. Ya, fantastis ya, kecerdasan Catur ya. Lagi-lagi sebagai aktor terjadinya gol kedua, melihat ada perjakan Valente, umpan diagonal panjang dan dengan sangat dingin, kita lihat bagaimana Valente bisa... Catur Pamungkas benar-benar menjadi salah satu aktor pada tercipianya gol penentu Persebaya yang dicetak Zee Valente. Bagaimana tidak, berawal dari akselerasinya yang berhasil membuat Persebaya menghasilkan sepak pojok. Sepak pojok yang diambil Zee Valente, berhasil dibuang oleh Lili Pali di area pertahanan Persebaya. Catur Pamungkas yang menjadi orang terakhir untuk mengisi pertahanan yang ditinggalkan para pemain bertahan Persebaya, berhasil menguasai bola tersebut. Namun dengan kejeliaannya, dia mampu melihat ruang kosong untuk Zee Valente menyelinap di di belakang Diego Michel. Tanpa berpikir panjang, Catur langsung melepaskan long ball ke area pertahanan Borneo dan mampu disambut kontrol dada oleh Zee Valente. Zee Valente yang sudah berhasil lolos dari penjagaan Diego Michel, langsung berhadapan satu lawan satu dengan Nadeo. Dengan kemampuan finishingnya yang akurat, Zee mampu menempatkan bola tersebut di pojok kanan gawang yang dijaga Nadeo. Alhasil Zee berhasil merobek jala gawang Borneo. Dan Terima kasih telah menonton! Dan gol dari Zee ini mampu membawa persebaya unggul atas Borneo hingga akhir pertandingan bagi... Bagaimana pendapat kalian tentang asis Catur Pamungkas? Silahkan tulis di kolom komentar.